Hai teman-teman, welcome back to my channel Di video kali ini akan sangat berbeda dari video-video yang aku upload di youtube aku Karena yang biasanya aku upload skincare, makeup, resep-resep masakan atau vlog Di video ini aku mau sharing bagaimana cara aku dan Martin dan prinsip-prinsip hidup yang selama ini kita terapkan Untuk menggapai mimpi-mimpi yang udah kita impikan dari beberapa tahun terakhir Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Hirobil Alamin Aku dan Martin udah punya rumah yang udah kita bayar di bulan Mei 2020 kemarin Bayar DP ya teman-teman, bukan bayar rumah cash DP rumah yang akan kita tempatin nanti setelah menikah dengan total Rp26.750.000 Itu adalah nominal yang sangat banyak bagi kita berdua ya teman-teman Dan aku dan Martin bahagia banget karena salah satu mimpi yang selama ini udah kita rencanakan Alhamdulillahnya udah tercapai Walaupun aku dan Martin masih harus bayar utang rumah selama 20 tahun ke depan Kita berprinsip untuk ya udah kita ambil rumah dulu dibanding nanti kita tetap bayar kontrakan dan nanti akan susah dong nabungnya Karena kita setelah menikah udah pasti otomatis untuk pengeluaran udah pasti banyak Karena udah hidup berdua dan yang pastinya akan ada aja kebutuhan-kebutuhan yang akan kita butuhkan nanti setelah menikah Nah untuk yang pertama aku mau bahas disini bagaimana cara aku dan Martin menabung untuk membayar Rp26.750.000 FYI harga rumah yang kita beli itu adalah seharga Rp538.000.000 Kalau kita beli Kalau kita beli kredit ya Totalnya segitu Tapi kalau kita beli cash itu harganya Rp490.000.000 Kalau aku gak salah Di waktu itu ya Kalau untuk sekarang udah pasti naik lagi Atau unit yang aku beli udah sold out Nah Yang pertama aku bahas disini Yaitu Di sini yang pertama kali aku yang ingin aku bahas adalah Prinsip hidup yang selama Ya mungkin selama mungkin gak selama pacaran ya Karena aku dan Martin itu pacarannya udah 7 tahun Otomatis di awal-awal pacaran kita belum punya prinsip apa-apa Atau kita belum bisa mendewasakan diri pada umur itu Tapi aku dan Martin mungkin dari tahun 2017-2018 Waktu itu aku udah magang dan Martin masih kuliah Karena kan Martin kuliahnya dibawa aku dan umurnya juga dibawa aku kan Nah waktu itu kita udah bisa mendewasakan diri Udah bisa sebenarnya pengalaman selama kuliah ya Yang menuntut kita untuk menjadi dewasa dalam mengatur keuangan Karena orang tua kita juga orang tua yang ekonominya juga standar Maksudnya bisa dikatakan ya biasa-biasa aja cukup untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari gitu Nah karena tuntutan tersebut kita jadi bisa terlatih untuk memanage keuangan kita selama kita kuliah Aku dan Martin berprinsip selama ini kita membiasakan hidup minimalis Buy what you need not what you want Aku dan Martin emang dari awal memprinsipkan untuk hidup yang minimalis Apapun yang kalian butuhin itu yang dibeli bukan apapun yang kalian inginkan Nggak muluk-muluk, nggak beli barang-barang branded Nggak beli Apa baju-baju mahal Sepatu ya Sepatu karena belinya jarang banget Udah pasti aku belinya yang brand Yang kayak Nike Atau Apa satu lagi Converse Nah itu yang paling mahal Ini aja lah baju yang aku pakai cuma 50 ribu Yang penting aku beli berdasarkan kenyamanan Aku juga termasuk orang yang nggak bisa bergaya Atau nggak stylish lah Jadi aku yang asal beli aja Yang penting cocok Karena yang selama ini style aku ya kayak gini Yang baju kayak sweater gini Dan Martin pun juga gitu Selama kita kuliah Jadi ini lebih ke sharing ya jadinya Maksudnya sharing kehidupan selama kuliah Selama kita kuliah Aku dan Martin Kayak beli baju kaos Baju kaos yang 300 ribu Beli boxer yang murah-murah Tapi nggak apa-apa Kalau tujuan kita emang untuk hidup ke depannya Ya Alhamdulillah sekarang kita bisa beli rumah Dengan cara kehidupan kita yang Kita terapkan selama ini kan Dan kalau untuk jalan-jalan makan Kita juga paling mahal itu kepizahat Itu pun kalau ada acara-acara yang pengen kita rayain Paling sering palingan kita nongkrong di MACD Kalau lagi mau es krim kan Kalau harga MACD untuk aku itu lumayan murah Kayak MACD, kayak RC gitu Itu masih muat di kantong aku gitu Tapi itu pun juga nggak sering-sering Ada waktu-waktunya gitu Terus kalau misalnya ke mall Kita juga tujuannya juga beli sesuatu yang kita butuhin Atau kita pengen refreshing aja Walaupun ujung-ujungnya kita cuma Pengen jalan-jalan aja Terus ya selama kita pacaran Nonton di bioskop itu cuma dua kali Aku nggak bohong sama sekali Baru dua kali Yang pertama waktu itu aku nonton Kita nonton My Stupid Boss yang satu Dan yang satu lagi yang terakhir Eh apa sih yang film yang ada balon-balonnya itu Apa sih namanya Yang Eat ya Jadi beli aja apa yang kalian inginkan Pokoknya minimalisir Pengeluaran-pengeluaran Yang sebenarnya kalian nggak butuhin Bisalah mengatur keuangan kita Misalnya kita gajian Anggap aja ya gaji kita 5 juta Aku Dengan gaji segitu Aku akan kasih ke mamaku Karena Karena ngasih orang tua itu Wajib 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 banget Jangan nggak dikasih Walaupun gaji kalian cuma 3 juta Tapi walaupun 100-200 itu Nggak masalah yang penting Kalian harus ngasih orang tua Insya Allah nanti bakalnya Bakal balik berlipat-lipat Karena orang tua Pokoknya Ngebayangin aja Kalau nggak ada orang tua Kalian nggak bisa dapetin uang 3 juta Selama sebulan Uang 5 juta selama sebulan Atau yang gajinya 7 juta Kalian nggak bakal dapetin uang 7 juta Sebulan Kalau bukan karena Usaha orang tua kalian Jadi intinya Gaji 5 juta yang aku dapet Aku akan kasih ke orang tuaku Aku akan sedekahin Karena sedekah itu juga penting Sedekah dan ngasih ke orang tua itu Yakin aja Nanti bakal dibalikin sama Allah Berlipat-lipat Walaupun nanti nggak dibalikin Tapi hidup kalian akan terasa nyaman Tentram gitu Nah Kalian udah bisa kan bagi-bagi Kalau aku dapet gaji 6 setengah Ini buka-bukaan aja ya Waktu aku Gajinya 6 setengah juta Yang waktu itu aku kerja di Jakarta Cerita dari awal aku nabung Aku magang di Agustus 2018 Di PT. Matel Indonesia Waktu itu gajinya standar UMR Saat itu aku terima gaji 3 juta 900 sekian-sekian Atau dibulatin jadi 4 juta Nah Buat apa gaji 4 juta itu Aku alokasikan buat apa aja 1 juta untuk kosan 1 jutanya lagi Buat kebutuhan aku Selama 1 bulan ke depan 1 juta untuk orang tua dan sedekah Dan 1 jutanya lagi 1 jutanya lagi 1 jutanya lagi itu Untuk menabung dan beli keperluan bulanan Kalian juga harus mengisihkan Uang tersebut untuk kebutuhan bulanan Jadi aku dan Martin Emang selama ini setiap bulan Pasti bakal belanja bulanan Kayak kejayan gitu Karena satu-satunya Hypermat ada sih Tapi di Lipo Tapi sejauh ini aku dan Martin Selalu belanja bulanannya kejayan Jadi selama sebulan terakhir itu Kita selalu ngelis apa aja yang kita butuhin Seperti shampoo, sabun Shampoo, sabun, hembody Dan segala macemnya itu Akan kita beli per bulan Nah selama 8 bulan Otomatis tabunganku Anggap aja ya 500 ribu x 8 8 x 5 udah 4 juta dong Nah Selama 4 juta itu Bisa jadi aku dapetnya 5 juta Atau 6 juta Itu baru dari aku Karena aku magangnya dari Agustus 2018 Sampai April 2000 Eh Eh Salah ding Jadi aku itu Magang Agustus 2017 Sampai April 2018 Nah Martin Pas aku keluar Martin masuk Di matel juga Dengan gaji yang lebih tinggi dari aku Karena UMRnya tiap tahun bakal naik kan Jadi gajinya sekitar 4 juta 100 ribu Sama Aku juga Martin juga menerapkan prinsip yang sama Sama aku Sisihin Kalau Martin Kosnya lebih murah Kami 600 ribu aja Iya 600 ribu Eh Bayar uang kuliah Dia udah bisa bayar uang kuliah sendiri Dan juga Eh Pokoknya dia gak pernah minta lagi sama orang tua Selama Dari magang sampai saat ini Selalu ngirim ke orang tua Pokoknya dari 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 gaji kalian itu Jangan lupa kalian sisihkan Untuk sedekah Dan untuk Menabung Masih orang tua juga Nah Martin waktu itu magang Selama 1 tahun 3 bulan Waktu aku kerja di Jakarta Aku dapat gaji 6,5 juta per bulannya Nah 6,5 juta itu Karena kehidupan di Jakarta Otomatis lebih mahal dong Untuk Kayak biaya hidup otomatis di Jakarta itu lebih mahal 6,5 juta aku sisihin Kalau untuk persentasenya mungkin ini lebih dikategorikan sedikit Karena Karena harus mengeluarkan semua kebutuhan hidup Dari gajiku tadi Nah 6,5 juta aku sisihin Buat nabung haji orang tua Sedekah Tabungan orang tua juga pisah ya Jadi tabungan haji sama tabungan Sama ngasih bulanan ke orang tua itu Aku juga pisahin gitu Terus Kalau kosan di Jakarta juga pasti udah Udah mahal Aku Pilih yang paling murah Yaitu di Benhil Astaga Nah Sorry Waktu itu aku pilih Karena kerja Karena waktu itu aku kerja di Daerah Semanggi Otomatis aku ngekos di Benhil Yang kos-kosannya itu mahal banget Tetap aja aku pilih yang paling murah Yang gak ada Sayangnya gak apa-apa buluk sekalian Yang penting aku bisa nabung banyak Yang penting aku bisa save lebih banyak Yang kosan yang paling murah Waktu itu ada 1 juta per bulannya Itu udah free listrik Udah gak bayar Udah ada dapurnya Walaupun Keadaannya Ya apa adanya Tapi masih bagus Masih permanen gitu Aku tetap milih yang paling murah Biar bisa nabung lebih banyak Jadi aku nabung Waktu itu Selama di Jakarta Aku bisa sisihin uangku Sebanyak 2 juta Otomatis untuk biaya makan Dan Yang lain itu Aku tetap harus press Pokoknya intinya Intinya harus hidup minimalis Jangan muluk-muluk Gak usah beli barang-barang mahal Kalau udah punya uang Nanti kalian juga bisa mampu belinya Tapi Wujudin dulu mimpi-mimpi kalian Kayak Kalian kalau mau Mimpi mau beli rumah Tujuannya beli rumah dulu Jangan beli tes branded Jangan beli sepatu branded Jangan beli baju-baju yang mahal Beli aja yang semampu kalian Jangan terlalu memaksakan diri Kalau kalian punya tujuan Dan mimpi-mimpi yang sama Tapi kalau kalian Tujuan hidup untuk dinikmati Silahkan semuanya kalian Tapi pikirin dulu 10 tahun ke depan Kalian bakal Bakal kayak gimana Gitu Nah Selesai kan Itu adalah Tiga tips Pertama Yang harus Kalian terapkan Selama hidup kalian Eh selama Kalian bisa menabung Atau Selama kalian digaji Sama perusahaan Aku dan Martin Digabung jadi satu Itu dapat uang Sebanyak 26 juta 750 ribu Untuk bayar DP Waktu itu Di bulan Mei 2020 Itu jadi Tiga prinsip utama Hidupku selama ini Yaitu hiduplah Sesederhana mungkin Minimalisir ke Pengeluaran kalian Bisalah mengatur Keuangan Jangan beli barang-barang Yang gak perlu Jangan beli barang-barang Yang mahal Kalau kalian pengen 2-3 tahun ke depan Kalian seneng-seneng Yang kedua Sering-sering bersedekah Eh orang tua dulu Sering-sering Ngasih orang tua Tiap bulan Kalian harus sisihin Ke orang tua Jangan lupa Orang tua Itu di nomor satukan Yang ketiga Bersedekahlah Ngasih uang Ke Ngasih uang Ke orang yang Gak mampu Atau ke Apa Pengemis-pengemis Di pinggir jalan Gak bakal ada beratnya Yakin aja Pasti bakal dibalikin Sama Allah Yang penting Jalanin dengan ikhlas Jalanin dengan ikhlas Jalanin dengan ikhlas Dan tetap bersyukur Intinya Gitu Kenapa aku Sereligius ini Kalau soal sedekah Karena aku udah Ngerasain banget Selama aku Rajin bersedekah Selama aku Rajin ngasih orang tua Rezeki datang Dari mana aja Gak dari gaji doang Gak dari perusahaan doang Dari mana aja Itu ya Tiga prinsip utama Untuk beli rumah Nah itu udah prinsip ya Sekarang Mungkin lebih ke Kenapa sih Aku dan Martin Udah mutusin aja Buat beli rumah Aku udah sharing Sharing dulu Range Harga kontrakan Di daerah Cibitung Atau Cikarang Pokoknya sekitaran Tempat Martin kerja Itu berapa Yang aku Dapet info Itu sekitar 2 juta per bulan Itu di luar Listrik dan air 2 juta nih Sebulan Setahunnya Udah 24 juta kan ya Nah Lanjut dong Berapa tuh Uang Apa namanya Uang listriknya Uang airnya Yang Nantinya Rumah kita Rumah itu Gak bakal kita Dapetin selama-lamanya Nah Aku cari-cari tau Kebetulan temanku Juga lagi cari rumah Waktu itu Dan dia udah survey nih Rumah yang aku beli ini Nah yang kedua Setelah kita Hitung-hitung Masih masuk Di budget kita ya Teman-teman Kalian Ini juga Penting kalian Gak boleh memaksakan Sesuatu Buat beli sesuatu Kalau kalian Bener-bener Kedepannya Itu gak Belum tentu mampu Nah aku Sudah hitung Selama satu tahun Kedepan Budget Dengan Cicilan rumah Segini Satu tahun Kedepan Itu masih Sanggup Apa enggak Alhamdulillah Masih masuk Budget Dan Waktu itu Martin juga Udah survey Survey sendiri Karena waktu itu Aku posisinya Lagi di rumah Dan langsung Deal hari itu Juga Udah dibayar Dan Dua bulan Kedepan Baru aku Dan orang tua Survey Ketempat itu Ke rumah itu Dan Alhamdulillahnya Orang tua aku Sangat support Sekali Sangat Ngasih Semangat Sekali Dan bahagia Banget dong Pastinya Udah dapet rumah Sebelum menikah Alhamdulillah Pokoknya Gak berhenti-berhentinya Aku bersyukur Kemudahan-kemudahan Yang dikasih Allah Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Nah Dan Jadi Karena itulah Aku Putuskan Untuk beli rumah Dibanding Aku Dibanding Nanti Aku dan Martin Harus ngontrak dulu Lalu Ngumpulin Uang lagi Buat beli rumah Otomatis Kan udah pasti ya Misalnya nih Ada dong Ada 26 juta Ini Buat bayar Beli Buat Apa Buat Bayar kontrakan Selama setahun ke depan Nah Dibanding Bayar 24 juta Buat bayar kontrakan Lebih baik Aku bayar DP rumah Yang bisa aku tempatin Selama-lamanya Walaupun Utangnya masih 20 tahun ke depan Gitu Tapi Yang pastinya Lebih untung lah Beli rumah Daripada kita ngontrak Gitu Nah Selanjutnya Aku akan bahas Bagaimana caranya Aku Bagaimana Prosedur beli rumah Saat pandemi ini Tapi akan aku Tapi Mungkin aku bikinnya Nanti sore aja Karena udah Capek banget Ngomongnya Pokoknya Bagi kalian Kalau bisa Minimalis 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 Jangan Sembarang Sembarang Jangan beli Beli barang Ya Kalian butuh Hit See you Di part kedua Tepet 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 Tepet